Intro 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 Saya cukup kaget ya, dalam pertandingan kemarin Albert Zip melawan Rans United Perubahan yang sangat besar terpampang di hadapan kita Tentang formasi yang dibuat oleh Coach Rina Albert dengan Louis Mila kemarin Coach Rina Albert cenderung 4-4-2, 4-3-3 Tetapi kemarin Louis Mila memamparkan strategi yang jarang dipakai di Indonesia yaitu 4-3-4-3 Yaitu 1 Nick Iryanto di belakang, kemudian ada Zilnando, Kambuaya, Mark Lop, dan Hen Hen Herdiana di tengah Kemudian 3 penyerang yaitu February Haryati, Davido Silva, dan Ciro Aves Saling membantu, saling padu memadu, dan ini sukses Perlu diingat, bahwa pertandingan kemarin sentuhan 1-2 pemain dari Moefe, February Haryadi, Davido Silva, kemudian Ciro Aves sangat optimal Apalagi February Haryadi yang kemarin memberikan asis 2, kemudian short on card target 3, kemudian passing 69 Sangat luar biasa, February Haryadi seperti Kita gak usah membahas February Haryadi terus ya Sepertinya sudah tidak ada masalah lagi dengan February Memang beberapa tahun kemarin saya terus-terusan mengatakan bahwa February Haryadi ini don't Ataupun tidak seperti February Haryadi yang kita kenal beberapa tahun yang lalu Tepatnya 2017-2018 Tetapi setelah dipegang Coach Renek Albert sangat menurun dan ini dalam pertandingan kemarin Saya heran dan sangat-sangat apresiasi Karena mungkin diberikan porsi yang beda oleh Coach Luis Mila kemarin ya Karena posisinya juga berbeda Saya rasa itu lebih baik, lebih baik dan lebih baik semoga Kemudian apa yang saya cermati dalam pertandingan kemarin Luis Mila Yaitu minimnya crossing, minimnya umpan jarak jauh Lebih cenderung umpan 1-2 Kemudian penguasaan bola yang saya rasa ditekankan Pasti ditekankan oleh Coach Luis Mila tentang 1-2 sentuhan saja Dan menguasai bola lebih lama, lebih lama dan lebih lama Itu membuat mungkin keadaan tim kondusif dan bisa menyerang ketika lawan lengah Itu yang saya sototin dalam pertandingan kemarin Persib melawan Kemudian Mark Klopp, Kambuwaya dan Irianto saling bahu-membahu Lagi-lagi tidak seperti dalam match sebelumnya Long ball, long pass Ini sangat tidak optimal ya Karena bola itu di atas Tapi kalau bola di bawah Saya rasa lebih optimal, lebih efektif dalam menyerang Seperti itu Kemudian Persib ya Di babak pertama itu enak Menghibur banget Permainan strategi Luis Mila Terlihat di situ Tetapi Setelah di babak kedua Sangat menurun Indikatornya adalah goal Dua goal dari babak pertama Itu adalah indikasi Indikator bahwa Persib memang beringas di babak pertama Tetapi babak kedua Kita tahu sendiri Permainan kita adalah di fisik Dan mungkin Nanti ada pelatih fisik yang datang Kemudian ini juga proses pengginjutan fisik Yang dari Luis Mila ya Saya rasa ini Progres itu ada Saya rasa progres dari Luis Mila Sudah terlihat Walaupun tidak Dengan adanya Luis Mila Ini pertanyaan lagi ya Seberapa besar pengaruh Luis Mila Dalam pertandingan kemarin? Saya rasa tidak begitu besar-besar banget Tetapi proses progres itu Jelas tertampang di situ Mulai dari sentuhan Kaki ke kaki Bula Itu sudah terlihat Walaupun belum sempurna Saya tekankan belum sempurna Karena apa Fisik pun kita masih lemah Apa ya Transisi dari pelatih lama Kemudian Budiman dan Luis Mila itu sangat Sangat-sangat pendek ya Hanya dua minggu Luis Mila Bisa cermat Apa ya Memberikan kesimpulan bahwa Langsung menempatkan Formasi 343 Itu kan sangat luar biasa lah menurut saya Dua minggu Apalagi nanti ketika Tim pelatih Ataupun pelatih fisik datang Saya rasa Lebih siap Nanti ketika Ya 5 6 Pekan lagi Saya rasa sudah jadi ya Tapi untuk Nanti Di pertandingan Satu dua Ataupun di Melawan Arema dan Bar itu Saya rasa ya Masih seperti ini Masih dalam proses penyesuaian tim Masih dalam Penjajakan dari Luis Mila Saya rasa kemarin penjajakan Luis Mila Kenapa Pemain-pemain diganti Dan Ada beberapa pemain ya Yaitu Dado Juppe Dan Bayu Dimasukan Tetapi Terlihat belum optimal Sebagai pemain pengganti Inilah yang menjadi mungkin Yang Luis Mila Ini mendalami Ataupun Mencoba semua pemain Dan nanti Akan Itu lagi 5 ataupun 6 pekan 6 match lagi Itu akan Memberikan kesimpulan Bahwa ini loh Persib yang sudah jadi Seperti itu mungkin Tapi untuk Ya menawan Arema Bar itu Dan Persija Saya rasa Belum ya Belum 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 Tetapi untuk Match 3 Pertandingan lagi Melawan Persija Saya rasa Ya itu Mau gak mau Tekanan dari Pebutuh untuk Luis Mila Ya harus Menang ya Tetapi Saya bicara tentang Progresnya Prosesnya Kalau 2 Pertandingan 3 Saya rasa Belum Memiliki jadi diri Dari Luis Mila Kepada tim ini Jadi proses itu Ada Saya tekankan Ada proses itu Ada Progres Ada yang Dan nyata Dan kita bisa Melihat sendiri Seperti itu ya Bebutuh Tapi untuk Jadinya Anda harus sabar 6 pekan lagi Saya rasa seperti itu Menurut Bebutuh Bagaimana tentang Penampilan Luis Mila Rajikan Luis Mila kepada Tim Persib kemarin Apakah ada perubahan Ataupun Standar-standar saja Goal 2 Itu bukan Berarti Rajikan Luis Mila Itu bukan Tetapi Progresnya Yang saya masuk Kita ngopi dulu Sambil menunggu jawaban Dari teman-teman Mantap Tunggu 5 Sampai 6 Pertandingan lagi Untuk menjadi Persib Yang lebih baik Selamat menikmati Selamat menikmati